Oh, aduh. Morning. Sayang, ayo. Aduh, minum dulu. Aduh, ibu aku kesiangan loh, bu. Gak apa, yang penting cukup istirahatnya. Makasih, ibu. Minum ya. Alhamdulillah, nikmatnya. Masya Allah, enak Allah. Bangun siang. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa dong, gak bisa. Masa adegan mantu sama mertua itu terlalu mesra. Gak bisa. Dalam kehidupan nyata tidak akan seperti ini terjainya. Mantu bangun kesiangan, labrak dong. Marah itu. Bukan saja itu ada. Gak ada bangun tidur secantik begini. Iya, udah gini, udah gini. Masa bangun tidur pakai sepatu kayaknya. Iya, ibu. Ini benar-benar tidak boleh terjadi. Masa mantu bangun, udahlah kesiangan. Iya, memertuanya malah bawain. Berarti, gak apa-apa saya minum si sudu yuk. Gak adil. Gak adil. Gua gak begitu memertua gua. Gak adil ini, gak adil. Gak adil ini juga sama mertua, gak sih? Gak adil ini lagi. Iya. Oh, mertua aku tuh gak begitu. Yang mana? Yang belum ada. Wah, ini ruang biasa. Tapi apakah kehidupan nyata seperti ini juga? Ya. Alhamdulillah, iya. Beneran. Beneran, jadi aku tuh kan awal nikah, pas lagi hamil kan sempat sakit. Iya. Aku tuh tinggal di rumah ibu. Bahkan, waktu itu karena lagi hamil, aku sakit gak bisa jalan. Ibu tuh kamarnya di bawah kan. Ibu rela pindah ke kamar atas, aku tidur di kamar ibu. Waduh, waduh. Ini jarang terjadi. Ini tidak bisa. Ya, ingat gak? Iya. Iya. Aku tidur di kamar ibu. Aku tidur di studio sama Abi. Nyempil di atas. Untuk mantu tercinta. Katanya sempat jadi dua lagu juga waktu tidur di studio ya. Tidur di atas. Oh, miskinakan lagu. Langsung ya. Iya, kirain sambil nyari kirain. Seharusnya kalau mantu-mertua tuh gini. Coba lu jadi mantunya nih mertuanya. Oh, siapa tuh kan? Gue jadi mantu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi mertua. Oke. Maaf ya, Bu. Rekadegan. Tidur, ceritanya lu tidur. Tidur, gantian ya. Seharusnya nih, seharusnya. Oh, iya. Gantian ya. Gantian ya. Lucu juga nih. Iya. Kita siram pake susu. Hei. Bener ya. Mantu macam apa kamu? Bismillah. Mata diambil. Belakang ya. Nah, harusnya gini. Iya, harusnya begini. Marah gitu. Kerjaan kamu. Pernah marah gak sih? Pernah marah gak sih? Iya, gimana sih, Bun? Gak lagi marah gak pernah. Coba paling marah? Masa hatinya pernah. Pernah, paling ada yang masa sekalipun gak pernah marah? Gak pernah. Gak pernah. Iya, gak mungkin banget kayaknya. Demi orang-orang Allah gak pernah. Nasih hati gak pernah. Nasih hati gak pernah. Nasih hati gak pernah marah. Kak, ibu ke anak-anak tuh gak pernah marah. Maksudnya ke suami aku gak pernah marah. Ke anak-anak yang lain gak pernah marah. Tapi ke mantu harusnya marah. Iya. Gak pernah. Gak pernah. Gak pasti barang, biasanya begitu. Gak pernah, tapi kalau apapun yang gak suka, kita omongin. Bahkan ibu tuh ini sih, yang mungkin aku bersyukur banget ya. Misalnya ibu ada omongan yang mungkin nyakitin aku. Tapi ibu gak pernah marah. Yang kayak, aku gak pengen dibahas itu. Nanti pas aku pulang, ibu lihat muka aku gak enak. Ibu langsung telepon atau whatsapp aku, sayang maaf ya. Harusnya tadi ibu gak ngomong kayak gitu. Jadi ibu langsung sadar, gak ada tuh yang namanya, oh kalau, maaf ya. Maksudnya kalau orang tua kan kadang maksudnya ya nunggu anaknya aja yang minta maaf gitu. Tapi ibu langsung dengan...